Saya ingatkan pemerintah yang akan saya piben nanti tidak akan kompromi dengan korupsi Halo dulur-dulur pecinta militer Taukah kalian lor bahwa Prabowo Subianto secara tegas mengatakan bahwa kelak kepemimpinannya tidak akan segan-segan menindak tegas para koruptor Begini beritanya lor Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Prabowo dan Gibran merupakan presiden terpilih yang berhasil memenangkan pemilu Pilpres 2024 Prabowo dan Gibran merupakan dua pasangan pemimpin yang memiliki karakter yang berbeda Prabowo memiliki karakter yang tegas dan menggebu-gebu Sedangkan Gibran memiliki karakter yang tegas namun tetap terlihat santai alias kalem Pasca kemenangannya Prabowo selalu menyampaikan pidato kebangsaannya di berbagai forum Belakangan ini Prabowo secara tegas menyinggung kasus korupsi yang selama ini masih merajalela di Indonesia Dalam pidatonya di gedung The Ritz Chartlon Mega Kuningan Jakarta Selatan secara tegas Prabowo menyatakan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan kasus korupsi Selain itu ia sangat optimis untuk mengatasi angka kemiskinan di Indonesia yaitu dengan cara membantu anak-anak bangsa mengakses bantuan makan gratis yang menjadi program unggulannya Sontak saja pernyataan Prabowo ini pun mendapat dukungan dari para koalisinya Kita akan berusaha meminimalkan korupsi Dan saya ingatkan Saya ingatkan pemerintah yang akan saya bibit nanti Tidak akan kompromi dengan korupsi Dan saya tidak gentar Saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia Kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita Sudah-sudah sekalian Sudah saya pelajari Pakar-pakar membenarkan Uangnya ada Uangnya cukup Dan kita akan buktikan Bahwa kita bisa melaksanakannya Sudah-sudah sekalian Perlu kalian ketahui lur Bahwa salah satu misi Prabowo Gibran Yaitu melanjutkan apa yang selama ini Telah menjadi program Presiden Jokowi Salah satu program yang dilanjutkan oleh Prabowo Gibran Yaitu mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset RUU Perampasan Aset merupakan rancangan peraturan perundang-undangan Yang mengatur tentang sanksi tegas bagi para narapidana kasus korupsi Ada pun sanksi tegas yang dimaksud yaitu dengan cara merampas seluruh aset kekayaan para koruptor Dengan demikian koruptor akan dimiskinkan RUU Perampasan Aset merupakan solusi alternatif Yang digagas oleh Presiden Jokowi guna Untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi di Indonesia Namun sayangnya RUU ini belum sempat disahkan oleh Presiden Jokowi Karena kendala masa jabatan Yang sebentar lagi dirinya memasuki masa pensiun Kita terus mendorong agar RUU Perampasan Aset itu segera diselesaikan Penting sekali Undang-Undang ini Penting sekali Oleh karena itu Prabowo Gibran sebagai Presiden terpilih akan melanjutkan pembahasan RUU ini Kemudian mengesahkannya menjadi Undang-Undang Dengan demikian bahkan disecaya Indonesia akan terbebas dari kasus korupsi Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur Meskipun berlatar belakang seorang militan Rupanya tak menjadikan karakter sosok Prabowo Subianto menjadi angkuh Atas kemenangannya di ajang kontestasi pemilu Pilpres 2024 Tidak ada yang menyangka seusai pemilu Pilpres 2024 Prabowo justru dengan besar hati malah mengajak lawan politiknya Yaitu Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk bersatu menjadi koalisinya Hal ini tak lain hanyalah bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik politik Yang justru bisa memecah persatuan bangsa Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pasangan Capres dan Cawapres No urut dua yakni Prabowo dan Gibran diumumkan oleh KPURI sebagai pemenang Pilpres Dengan kemenangan ini maka secara resmi Prabowo dan Gibran Dan akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang Usai diumumkan sebagai pemenang Pilpres Prabowo langsung menggelar pidato kebangsaannya Dalam pidato tersebut Prabowo bersyukur Karena sebagian besar rakyat Indonesia telah menaruh kepercayaan kepadanya Selain itu Prabowo juga memaklumi perbedaan pilihan Sebagian rakyat lainnya yang tidak memilihnya Dalam pidato tersebut Prabowo juga berjanji bahwa Ia akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia Pemilihan presiden terutama pemenang umum sudah selesai Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati Yang memilih 02 kita hormati Yang memilih 01 kita hormati Yang memilih 03 kita hormati Kita bersatu Yang lebih mengejutkan yaitu dengan terang-terangan Prabowo justru mengajak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Untuk bergabung dengannya dalam membangun bangsa dan negara Prabowo menganggap bahwa persatuan lebih utama baginya ketimbang Menjadi seorang presiden tapi di tengah kondisi perpecahan politik Sontak saja ajakan Prabowo ini pun membuat para lawan politiknya sedikit terkejut Menanggapi ajakan Prabowo pasangan capres dan cawapres Anies Muhaimin justru kompak menolak tawaran ajakan tersebut Dalam kesempatan itu Anies Muhaimin mengatakan Bahwa pihaknya akan menggugat hasil pemilu pilpres ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu Hal ini dikarenakan pihaknya telah menemukan adanya identifikasi kecurangan pada saat proses pemilu pilpres berlangsung Tidak hanya itu Anies Muhaimin juga optimis bahwa pihaknya akan memenangkan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Karena pihaknya telah mengantongi bukti-bukti kuat dan akurat berkenaan dengan kecurangan Yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres Prabowo Gibran Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di Mahkamah Konstitusi ya lur Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada Rabu 20 Maret 2000 24 KPU Republik Indonesia mengumumkan hasil real count perolehan suara pemilu pilpres 2024 Dalam pengumuman tersebut pasangan capres dan cawapres Prabowo Gibran Tampil sebagai pemenang sah atas kontestasi pemilu pilpres 2024 Dengan adanya pengumuman resmi ini maka dapat disimpulkan bahwa presiden dan wakil presiden secara sah terpilih sebagai pemenang adalah Prabowo dan Gibran Dengan demikian maka Prabowo Gibran hanya akan menanti hari dimana mereka berdua akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Perlu kalian ketahui lur bahwa saat ini kursi kepresidenan masih dijabat oleh presiden Jokowi dan wakilnya yakni Kiai Haji Maruf Amin Keduanya dikabarkan akan pensiun pada 20 Oktober 2024 Sedangkan Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada hari dan tanggal yang sama saat presiden Jokowi dan wapres Kiai Haji Maruf Amin pensiun Sebelum dilantik sebagai kepala negara, Prabowo dan Gibran saat ini diketahui sedang proses menyusun struktur kabinetnya Ada pun sosok jajaran para politisi, akademisi dan pejabat yang masuk dalam lingkaran kabinet Prabowo Gibran yaitu sebagai berikut ini Terima kasih telah menonton!